Intro Semua, perkenankan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengaruh pandemi covid-19 terhadap minat penggunaan transportasi umum darat di Jabodetabek pada bulan Januari sampai April 2020 Kelompok 2 beranggotakan Alinda Budya Iktiarni NEMD018009 Fahmika Pradita Putri NEMD01835 Ivana Dewi Kasita NEMD01857 Kamsa Kamilia NEMD01861 dan Oktaviruzan Aziz Hastomi NEMD01883 Apa saja sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir penutup Pada awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia Di Indonesia sendiri, jumlah kasus covid-19 sudah meningkat pesat sejak dua kasus pertama yang diumumkan pada 2 Maret 2020 Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah menyatakan covid-19 sebagai bencana nasional Dan menetapkan beberapa langkah mitigasi berupa anjuran masyarakat untuk work from home Dan berlakunya pembatasan sosial berskala besar Salah satu wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar adalah Jabodetabek Sebagaimana yang dibahas dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 51 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat yang sehat, aman, dan produktif Sehubungan dengan adanya PSBB sebagai pencegahan penurunan covid-19 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menyatakan jumlah penumpang angkutan umum darat di ibukota dan kota-kota satelit Menurun selama masa penyebaran pandemi virus corona Bahkan, hal ini terjadi sebelum penerapan PSBB DKI Jakarta pada 10 April 2020 Dan PSBB Kota Depok dan Kabupaten Kota Bekasi serta Kabupaten Kota Bogor pada 15 April 2020 Dari latar belakang tersebut, maka kami mengambil dua rumusan masalah Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara pandemi covid-19 dengan minat penggunaan transportasi umum darat di kawasan Jabodetabek Dan yang kedua, bagaimana pengaruh pandemi covid-19 terhadap minat penggunaan transportasi umum darat di kawasan Jabodetabek Selanjutnya, definisi minat Menurut Crow and Crow, dikutip dari Sulaseh, menyatakan bahwa minat bisa berhubungan dengan daya gerak Yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang lain, benda, atau kegiatan itu sendiri Sedangkan menurut Hurlop, minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih Definisi transportasi, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada bab 1, kententuan umum Mendefinisikan bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang Dan atau orang yang dibungut bayaran Sedangkan menurut Salim, transportasi adalah kegiatan pemindahan barang atau muatan Dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain Berikutnya, variabel penelitian Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel Yaitu variabel independen dan variabel dependen Variabel independen dalam penelitian ini adalah kasus pandemi COVID-19 Yang ada pada kawasan Jabodetabek bulan Januari sampai April 2020 Dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat penggunaan transportasi umum darat di kawasan Jabodetabek Pada bulan Januari sampai April 2020 Next, metode penelitian Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan Yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan Baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media masa, maupun data-data statistik dan dokumentasi Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis data sekunder Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif Metode ini berfungsi untuk mendestripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah ditumpulkan Dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum Data-data statistik tadi kemudian diolah menggunakan analisis korelasi persen Korelasi persen atau yang disebut sebagai korelasi product moment digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel Rumus korelasi persen dapat dilihat dalam layar berikut ini Dimana nilai R itu adalah nilai korelasi X sebagai variable X dan Y sebagai variable Y Dari rumus tadi, kita dapat mengetahui kekuatan hubungan korelasi Kekuatan hubungan korelasi menurut Jonathan Sarwono adalah sebagai berikut 0 berarti tidak ada korelasi 0-0,25 berarti korelasi sangat lemah 0,25-0,5 korelasinya cukup 0,5-0,75 korelasinya kuat 0,75-0,99 korelasinya sangat kuat Dan 1 korelasinya sangat sempurna Hipotesis yang kami ambil Atau H0 pada penelitian ini adalah Pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan transportasi umum darat di jetboard TAPEK pada bulan Januari sampai April 2020 Dalam artikel yang berjudul Ini menyebabkan berkurangnya jumlah penumpang transportasi umum dan sangat memberikan perubahan yang signifikan bagi berjalannya perusahaan transportasi umum Adanya penurunan penumpang transportasi umum ini dikarenakan minat penggunaan transportasi umum yang semakin menurun Menurut Harlock 2004, minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih Bila mereka melihat bahwa sesuatu menguntungkan, mereka merasa berminat Ini kemudian mendatangkan kepuasan, bila kepuasan berkurang, minat pun akan berkurang Menurut Reber dalam Soraya 2015, faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah yang pertama yaitu faktor internal Faktor internal adalah sesuatu yang membuat minat yang datangnya dalam diri seseorang Seperti pemusatan perhatian, keingin tahuan, motivasi, dan kebutuhan Yang kedua yaitu faktor eksternal Faktor eksternal adalah sesuatu yang membuat minat yang datangnya dari luar diri Seperti keluarga, rekan, tersedia prasarana dan sarana, atau fasilitas dan keadaan Berdasarkan artikel yang berjudul imbas COVID-19 Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan transportasi umum mengalami keanjelokan Terjadi dengan penurunan jumlah penumpang disebabkan oleh faktor dari luar Yaitu faktor eksternal Yang mana adanya pandemi menyebabkan masyarakat Jaboditabek minim dalam menggunakan transportasi umum Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pandemi COVID-19 Dan minat penggunaan transportasi umum darat di wilayah Jaboditabek Selanjutnya adalah analisa kuantitatif Analisa kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana tingkat kasus COVID-19 Dan jumlah penumpang transportasi umum darat Utamanya untuk mudah transportasi kereta api dan bus akap di Jaboditabek Analisa ini juga dilakukan untuk mengetahui hubungan Atau keterkaitan antara kasus COVID-19 dengan jumlah penumpang kereta api dan bus akap di Jaboditabek Berikut ditampilkan jumlah kasus positif COVID-19 di Jaboditabek Berdasarkan data yang ditampilkan menunjukkan bahwa kasus pertama COVID-19 di Jaboditabek Terjadi pada bulan Maret Dimana selama satu bulan kasus ini mencapai 823 Pada bulan berikutnya terjadi lonjakan yang cukup signifikan untuk kasus positif COVID-19 Yaitu 4.883 jiwa pada bulan April Selanjutnya adalah data penumpang kereta api di Jaboditabek Dari data yang ditampilkan Yang dihimpun dari laman resmi Badan Pusat Statistik Diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 bulan dari bulan Januari hingga April Terjadi penurunan jumlah penumpang Berdasarkan artikel yang dimuat dalam KAI.id Sejak 23 Maret hingga 21 April 2020 PT KAI Indonesia sudah membatalkan sebanyak 401 perjalanan KA jarak jauh Dan 188 KA lokal Hal ini akhirnya mengakibatkan penurunan jumlah penumpang Pada bulan April terjadi penurunan penumpang yang sangat signifikan Hal ini terjadi karena adanya kebijakan larangan mudik Sehingga seluruh keberangkatan ditiadakan Selanjutnya adalah data penumpang bus akap di Jaboditabek Berdasarkan tabel yang ditampilkan Yang dihimpun dari BPTJ atau Badan Pengelola Transportasi Jaboditabek Menunjukkan adanya penurunan jumlah penumpang Pada bulan Januari hingga Maret 2020 Namun pada bulan April terjadi peningkatan yang cukup tinggi Hal ini dikarenakan adanya pembatalan sejumlah keberangkatan kereta api Sehingga masyarakat berganti moda transportasi ke bus Bahkan data BPTJ menunjukkan adanya lonjakan penumpang pada hari-hari terakhir Sebelum pemberlakuan kebijakan larangan mudik Berdasarkan data-data di atas Selanjutnya kita cari korelasi antara jumlah kasus positif COVID-19 Dengan jumlah penumpang transportasi umum darat Yang pertama adalah korelasi antara jumlah kasus positif COVID-19 Dengan jumlah penumpang kereta api di Jaboditabek Kami menggunakan rumus korelasi yang ada di Microsoft Excel Data yang ditampilkan menunjukkan korelasi antara jumlah kasus positif COVID-19 Dengan jumlah penumpang kereta di Jaboditabek Dalam kurun waktu bulan Januari hingga April 2020 Hasil perhitungan korelasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel Menghasilkan tingkat korelasi minus 0,978 Tingkat korelasi ini masuk dalam kategori sangat kuat Dan tanda negatif mengindikasikan adanya perubahan antara komponen satu dengan yang lain Sehingga jumlah penumpang kereta sangat erat Kaitannya dengan jumlah kasus positif COVID-19 dengan hubungan terbalik Dengan arti semakin tinggi kasus positif COVID-19 Akan berakibat pada semakin menurunnya jumlah penumpang kereta api di Jaboditabek Nah, selanjutnya korelasi antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah penumpang bus AKAP di Jaboditabek Berdasarkan data yang ditampilkan Diketahui bahwa hasil perhitungan korelasi berada pada tingkat korelasi 0,322 Tingkat korelasi ini masuk dalam kategori korelasi lemah Sehingga jumlah penumpang bus AKAP berkaitan lemah dengan jumlah kasus positif Bagian terakhir yaitu kesimpulan Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh ke berbagai sektor usaha Tak terkecuali dengan transportasi nasional Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa kebijakan Salah satunya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Di mana Jaboditabek merupakan salah satu wilayah yang menerapkan kebijakan tersebut Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pandemi COVID-19 Dengan minat penggunaan transportasi umum darat di kawasan Jaboditabek Pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah penumpang Disebabkan oleh faktor dari luar atau eksternal Yang mana adanya pandemi menyebabkan masyarakat Jaboditabek minim dalam menggunakan transportasi umum Selanjutnya, hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara jumlah kasus positif COVID-19 Dengan jumlah penumpang kereta api dan bus AKAP di Jaboditabek Semakin tinggi kasus positif COVID-19 akan berakibat pada semakin menurunnya jumlah penumpang kereta api dan bus AKAP di Jaboditabek Dari hasil analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap minat penggunaan transportasi umum darat di Jaboditabek pada bulan Januari sampai April 2020 Dengan begitu, anal ditolak Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami Sampai bertemu di lain kesempatan